Saya lahir di Banyar Tegas, Giyanyar, kebetulan saya lahir di Balai Banyar, jadi agak susah waktu itu. Saya lahir tahun 50, 7 Januari 50. Saya kan nggak kepingin terkenal, saya tuh tidak mau jadi maestro Pak, saya hanya ingin menjadi orang, jadi setelah itu dinilai orang ya sudah lah gitu, terus diberikan kesempatan ada jaksa kesini, ini aneh, jaksa perlu lukisan gitu, lukisan apa? Nggak, katanya kursi gitu, terus kursinya itu diisi cerita yang ada hubungan dengan kanker gitu. Aduh, senang sekali, ini kesempatan saya, saya bilang gitu. Mereka senang, karena mereka tidak salah kesini gitu Pak. Iya, iya, okelah kita kerjakan. Saya nggak punya uang, tapi saya punya lukisan. Lukisan itulah yang bikin mereka itu tentrem gitu Pak. Nah, kalau mereka minta modal, mereka datang sini Pak D, saya dijulu ke Pak D atau Pekak dan sebagainya, itu orang tuh pasti datang dan saya butuh ini modal dan sebagainya. Iya, kalau memang kamu memang jujur untuk kepentingan itu, karena saya tidak punya kepentingan gitu, kalau kamu jujur ya sudah lah kamu ya jadi orang. Saya mau hidup tanpa uang. Jadi, dua tahun lagi saya hidup, saya akan buat sedemikian rupa, ada bayam, ada terong, ada apa di halaman rumah saya, terus ada buah-buahan di dalam pot gitu. Saya hanya makan itu Pak. Dan bunga-bunga yang bisa dimakan gitu Pak. Jadi, saya tidak mau, saya mau mengakhiri hidup saya lagi beberapa tahun itu untuk kepentingan itu Pak. Jadi, mudah-mudahan itu berhasil Pak. Itu amat susah lah Pak. Nanti sebelah harinya saya akan menceritakan itu kepada orang. Baru saya mau mati. Matur seksumah. Senyumha, senyum Buddha. Sampai jumpa.